8 buah-buahan lezat yang baik untuk penderita diabetes dan tidak bikin gula darah melonjak, kata Dr. Sadam. Pakar kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan 8 jenis buahan yang bisa membantu penderita diabetes agar gula darah tidak melonjak naik. 8 jenis buah-buahan ini cukup aman untuk penderita diabetes karena tidak akan meningkatkan kagar gula darah, sebab mengandung indeks blikemik rendah. Beberapa buah-buahan diketahui mengandung gula yang tinggi dan tidak bisa dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita diabetes karena bisa menaikkan kadar gula. Oleh sebab itu kali ini Dr. Sadam Ismail akan membahas 8 jenis buah-buahan yang baik untuk penderita diabetes. Berikut penjelasannya seperti dikutip dari kanal Youtube Sadam Ismail. 1. Apel Buah apel diketahui kaya akan antioksidan, vitamin C, kaya akan serat dan tentunya cocok untuk penderita diabetes, apalagi buah apel adalah termasuk yang mengandung indeks blikemik rendah, yaitu tidak sampai pada angka 55. 2. Jeruk Jeruk mempunyai berbagai macam jenis, ada jeruk bali, jeruk nipis, jeruk manis, jeruk limau, jeruk purut dan berbagai macam lainnya. Jeruk sendiri yaitu kaya akan vitamin C, kalium, dan asam folat yang bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah hingga membuat tekanan darah bisa terkendali. Buah jeruk sendiri mengandung indeks blikemik yang rendah, yaitu sekitar 55. Usahakan saat mengkonsumsi buah jeruk tidak hanya airnya saja, tetapi juga beserta serat-seratnya. 3. Buah kiwi Buah kiwi termasuk buah yang kaya akan antioksidan, serta mengandung vitamin C, kalium, asam folat dan indeks blikemik yang rendah. Banyak orang yang menggunakan buah kiwi ketika melakukan diet dan juga bagi penderita diabetes karena memiliki banyak manfaat. 4. Buah alpukat Buah alpukat terkenal sebagai buah yang mengandung lemak sehat, di mana lemak sehat bagus untuk tubuh. Buah alpukat juga mampu untuk mengendalikan kadar gula darah bagi penderita diabetes, selain itu juga dapat menjaga kesehatan pembuluh darah. Buah alpukat juga ternyata dapat memberikan efek kenyang bagi tubuh, hingga membuat rasa lapar pada penderita diabetes menjadi tertunda. 4. Buah alpukat Yang mana membuat buah mangga tidak lagi bermanfaat untuk kesehatan. Buah mangga sebaiknya dikonsumsi dengan cara dijadikan buah potong dan tidak dijadikan jus ataupun yang lainnya karena bisa menghancurkan serat. 6. Buah stroberi Buah stroberi diketahui kaya akan antioksidan dan bagus untuk mengendalikan gula darah serta menjaga kesehatan tubuh dari radikal bebas. Buah stroberi bisa kalian konsumsi dengan cara dimakan langsung dan tidak ditambahkan dengan pemanis buatan. 7. Buah pir Buah pir kaya akan air, serat, vitamin, mineral dan antioksidan. Serat tinggi yang terkandung di dalam buah pir dapat membantu kesehatan pencernaan. Selain itu indeks glikemik yang terkandung juga cukup rendah, sehingga dapat membantu agar gula darah tidak melonjak naik. Selain itu indeks glikemik yang terkandung juga cukup rendah, sehingga dapat membantu agar gula darah tidak melonjak naik. 8. Buah ceri Buah ceri memang agak sulit ditemui di sekitar kita. Tetapi buah ceri sendiri kaya akan vitamin C, antioksidan, dan kalium yang dapat membantu mengendalikan gula darah. Selain itu, buah ceri juga termasuk ke dalam buah yang mengandung indeks glikemik rendah, di mana cocok untuk penderita diabetes. Dr. Sadam Ismail berpesan agar walaupun buah mengandung serat, vitamin, serta antioksidan, tetapi hindarilah untuk mengonsumsinya secara berlebihan. Terima kasih telah menonton, tolong subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, tolong subscribe, like, dan share.